dikit lagi dimana gue lagi di museum wayang beber sekartaji nih museum wayang sekartaji museum wayang beber sekartaji favorit piece yang mana favorit piece gue sini ikutin gue oh sini ini karena disini tuh ada kayak peninggalan kalau dulu tuh nenek moyang kita nggak cuma berlayar atau berpindah tempat ternyata mereka juga orang yang romantis mereka kayak kirimin surat atau pesan ke pasaran itu pakai ada yang pakai tinta emas ada yang pakai mesti mikir di lontar ini jadi kayak mereka tuh effort banget untuk mendapatkan hati pasir ini yang paling aku suka tuh yang kalah mudang karena digunakan untuk menunggu tanggal lahir dari sekolah-sekolah jadi kayak lojak-sojak tapi dari versi selama dulu gitu loh dan kayak bisa digunakan sampai 200 tahun dan kayak ada formula-formulanya diantar sendiri gitu jadi kayak kalau orang dulu keren banget aku sih paling suka cerita dari tuan yang beber Pancasila ini ya soalnya tuh selain karena siswa itu lebih sederhana ceritanya tuh juga tentang Pancasila deket sama keseharian kita gitu loh lebih relate aja gitu untuk dengerin penjelasannya tadi Hai selamat menikmati